Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Makan konatir dalam ruang yang cukup terbuka Riki Kambu Ayas Davide Silva Gol, 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 gol Bersebaya Surabaya Kembali menunjukkan ketajamannya Kali ini target main mereka Davide Silva mengubah skor menjadi 3-1 Beto cetak gol yang pertama kalinya Dan akhirnya kita dibalas dengan Davide Silva Ini dia BAM Kita lihat Satu placing sentuhan yang sangat berkelas Dari Sean Davide Silva Dari ya Clearance yang tidak sempurna dari Satriya Tama Kendangan Riki Kambu Dan BAM kita lihat Right man in the right place Betul Bola rebound tadi Dan sang predator langsung menerkam kesempatan yang ada di hadapannya Dan semuanya diawali dari aksi makan Tepisan dari Satriya Tama tadi gagal untuk bisa mengamankan daerah gawangnya Dan bola mengarah kepada Davide Silva Dan akhirnya kita lihat Tanpa gol dari pertandingan pertama dan kedua Pertandingan ketiga Kita lihat Davide Silva Ketak gol Ya baru saja harapan muncul kepemlukaan bagi Madura United Namun Davide Silva kembali mencoba menenggelamkannya kembali Dari gol yang baru saja ia ciptakan 3-1 Persebaya memimpin atas Madura Kembali pertandingan dilanjutkan Madura United mulai kembali mencoba untuk Menggunakan segala cara untuk mencari cara agar bisa menyerang Brian Ferreira Randy Karama Masih cukup sabar para pemain Madura kali ini dalam menyusun siasat Asep Berlian Angkat bola ke dalam kotak penalti Oh ada ruang bagi Greg Nuopolo Kesempatan kali ini datang Madura Haris Tuharea Kembali membangkitkan kesempatan bagi Madura United Tidak butuh waktu lama Bagi pemain yang satu ini untuk kembali memangkas jarak 2-3 Ya kembali membuka peluang Kita lihat bagaimana Haris Tuharea Placing yang sangat cantik sangat indah Dan ini yang kita mau disini Gol yang sangat banyak dan akhirnya kita lihat pertandingan kembali Placing yang indah dan ini dia Bam! Kita lihat di sudut kanan gang dari Rifki Mokodompit Haris Tuharea mencetak gol kedua bagi timnya 3-2 Game on Ya kelas tadi ya Haris Tuharea Tenang sekali Dingin dia dalam mengeksekusi bola Dengan tendangan placing Dan membuat kesempatan kembali hidup bagi Madura Keras kali kita lihat Randy Karama Naik dia melakukan overlapping Crossing dilakukan Tandukan dari Greg Nuopolo Mencekam baru saja pertahanan dari Persebaya Ya sudah mulai kita lihat Terbongkar dari pertahanan dari Persebaya Raya Surabaya Di mana kita lihat Greg Nuopolo gagal Itu bisa mengeksekusi Dalam pertahanan dari Madura Alwi Selamat Mulai memikirkan Ide apa yang bisa digunakan Untuk menyelinap masuk Baik sekali sentuhan dari Koko Ari Riki Kambuaya saat ini David Dasilva berdiri dalam ruang yang cukup terbuka tadi Kemudian makan Konati Kembali utak-atik dia Di depan kotak penalti Geser bola ke sebelah kanan Ada Alwi Selamat di sana Berhadapan dengan Randy Karama Alwi Haki kiri Masih Kurang kuat ya power dari Ini membengarik Valentine ya Makan Konati Angkat bola Bahaya Bahaya Goal Persebaya Surabaya Menegaskan dominasi mereka Dan kembali Menciptakan gol Dijalannya Bapak kedua Untuk mengungguli Madura United Dengan skor 4-2 Luar biasa Nampaknya Arief Satria Yang mencetak gol Pemen belakang Di mana tadi Crossing yang sangat berkelas Sekali dia mengarahkan yang jauh Ini dia BAM Kita lihat Satu heading Yang nampaknya wajahnya terkena Tangan daripada Satria pertama Ini dia Luar biasa Satu heading yang sangat granis Saya pikir Sangat heroik sekali Walaupun terakibat Akan mengalami cedera Iya Kita lihat bagaimana Coach Takim Coach Aji Luar biasa Ada Houston di sana Berjoget Ria Mane teman Sudah mulai berpikir Main TikTok nih Seperti itu Luar biasa Kita lihat Ini harga mahal Yang harus dibayar oleh Sarahan ya Ketika dia melakukan pelanggaran Peluang yang dimiliki Set piece Dimanfaatkan Kami itu baik Oleh seorang Makan Konate Dua goal Satu assist Luar biasa Penampilannya hari ini Sang Kapten ini R.D Nampak Masih berpikir Apa yang terjadi Kepada tim Aswanya Ketika sudah berulang Masih berlanjut Emmanuel Oti Ayunkan bola dalam Sempatan di Sarahan Kragar Kali ini Mekki Mokodompi Lihat cukup tenang tadi Untuk mengamankan gawangnya Walaupun diaksin dengan Sedikit marah-marah ya Betul Ya karena disini mungkin Harapan dari Kim World of Beat Adalah permain dari Madura Menghentikan permainan ya Sebelah kanan Dimana ada Alwi Selamat dan Peluit Panjang telah dibunyikan oleh Farid Hitabadi Gelora Bangkalan Dalam derby Suramadu Antara Madura United Berhadapan dengan Persebaya Surabaya Di Bejo Jahi Merah Piala Gubernur Jawa Timur Yang berakhir Untuk kemenangan Bajul Ijo Empat buah Atas Laskar Sape Rap Pesta gol Di Gelora Bangkalan Berakhir dengan Piket Melaju ke Babakse final Bagi Persebaya Surabaya Jangan kemana-mana Tentunya pemirsa Kami masih akan mengulas Jalan yang pertandingan Setelah jenda berikut ini Tetap di MNC TV Terima kasih telah menonton!